Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal untuk pendilaian akhir semester atau UAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1 Sudah siap semua? Sekarang kita mulai soal yang pertama Meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati beserta isinya ini akan hancur dan berganti dengan kehidupan yang kekal abadi sebagai tempat pembalasan atas semua amal perbuatan di dunia adalah pengertian dari iman kepada Nah karena ini kan dia bilang mempercayai bahwa nantinya akan ada hari atau tempat pembalasan maka ini adalah iman kepada hari akhir 2. Hancurnya alam semesta ketika ditiupkan sangka kala yang pertama kali oleh malaikat isrofil sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru disebut A. Musibah B. Bencana alam C. Kiamat sukro D. Kiamat kubro Nah adik-adik Jadi kiamat itu ada dua ya Ada kiamat sukro dan juga ada kiamat kubro Perbedaannya adalah kalau kiamat sukro ini berupa bencana-bencana kecil yang terjadi di dunia seperti tanah longsor gempa bumi atau bencana lainnya Sedangkan kalau kiamat kubro ini adalah kiamat sebenar-benarnya kiamat yang mana dunia hancur benar-benar berakhirnya kehidupan Jadi kalau dia bilang tadi ditiupnya sangka kala maka itu adalah kiamat kubro Tiga Peristiwa manusia setelah kematiannya berada di alam kubur sampai datang kiamat dan kemudian dibangkitkannya dari kuburnya kemudian mereka akan dihalau di sebuah padang yang guas berkumpulah seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir Nah tempat ini disebut padang A. Barzah B. Mahsyar C. Surga D. Neraka Nah tempat berkumpul ini disebut dengan padang mahsyar Dijawabannya B Empat Firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang ditunjukkannya amalia di dunia walau seberat zarah adalah A. Lay salahum ta'amun illa minduri la yusminu wa la yugni minju B. Wa wajadaka'a ilam fa'angna fa'amal yati mafala ta'kohar C. Ayah sabu alam ya rodu ahad alam ya ju'allahu a'inain D. Omaya omel misku lezar rotin khoi roi ya roh Omaya omel misku lezar rotin syer roi ya roh Nah disini sebenarnya kita agak gampang menebaknya ya Dia kan ada kata kuncinya zarah Maka kita bisa melihat mana dari opsi ABCD yang ada zarah Nah pilihannya adalah yang D Yang mana ayat yang ada di opsi D ini merupakan Isi dari surat al-zal-zalah ayat 7 dan 8 Ayat 7 ini artinya Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun Niscaya dia akan melihat balasannya 8 Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun Niscaya dia akan melihat balasannya pula Jadi intinya kita itu akan dibalas Walau sedikit atau sekecil apapun perbuatan kita 5 Peristiwa dibangkitkannya manusia dari alam kubur Setelah malaikat isrofil meniupkan sangka kalah Yang kedua kalinya dinamakan A. Yaumul barzah B. Yaumul ba'atz C. Yaumul hisab D. Yaumul mizan Jadi arti dari Yaumul barzah ini sendiri adalah Hari manusia ditempatkan di kubur Jadi alam kubur itu barzah Kalau Yaumul ba'atz adalah Hari dibangkitkannya manusia Yaumul hisab adalah Hari perhitungan amal Dan Yaumul mizan adalah Hari penimbangan Jadi kalau dia bilang hari dibangkitkannya Maka jawabannya adalah B. Yaumul ba'atz 6 Pada hari akhir nanti Umat manusia akan ditimbang segala amal perbuatannya pada waktu hidup di dunia Yang berat timbangan kebaikannya akan mendapat penghidupan yang menyenangkan Dan yang ringan timbangan kebaikannya akan dimasukkan ke dalam neraka hawiah Peristiwa tersebut dinamakan Nah tadi kita sudah bahas ya Apa arti dari Yaumul ba'atz, masyar, mizan, dan juga hisab Disini dia bilang adalah Hari penimbangan Hari penimbangan adalah Yaumul mizan Tujuh Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas Yang menunjukkan kiamat kecil atau sugro adalah Nomor Oke Kita tadi sudah bahas ya Kiamat sugro ini biasanya berupa pencana alam Satu Kematian atau wafatnya seseorang Itu juga Dua Hancurnya seluruh alam semesta Ini sudah kubro ya Tiga Bencana tsunami dan tanah longsor Iya Betis satu dan tiga itu iya Empat Dibangkitkannya manusia dari alam kubur Itu bukan kiamat lagi ya Karena sudah hari kebangkitan Delapan Ahmad adalah siswa yang selalu berkata padanya Dan sesuai kenyataan Sifat Ahmad ini menunjukkan pengertian dari sifat A. Santun B. Tepat janji C. Optimis D. Jujur Nah tadi kata kuncinya berkata padanya dan sesuai kenyataan Orang yang berkata sesuai kenyataan adalah orang yang Jujur 9. Sikap menepati janji ditunjukkan oleh nomor 1. Ahmad berperilaku seperti apa dia ucapkan Itu berarti dia jujur 2. Iwan senantiasa membantu pekerjaan ibunya tiap pagi Berarti dia rajin dan juga berbakti 3. Mahmud selalu berpandangan positif untuk kehidupannya Berarti orangnya berbaik sangka 4. Usman selalu datang ke kelas tepat waktu sesuai perjanjian awal Masuk sekolah Oke berarti orang yang menepati janji adalah 4 Karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian awal 10. Menurut Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk A. Bertakwa dan berikhtiar B. Jujur dan menepati janji C. Bertakwa dan berkata benar D. Santun dan malu Oke kita harus tahu dulu artinya apa ya Artinya adalah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwa lah kamu kepada Allah Dan ucapkanlah perkataan yang benar Maka disini jawabannya adalah C Kita diminta untuk bertakwa dan juga berkata benar 11. Sikap jujur ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1. Arman selalu mengatakan apa adanya kalau ditanya temannya 2. Fatima selalu berpandangan positif dalam menantap masa depan 3. Ahmad selalu semangat dalam menuntut ilmu-ilmu umum dan agama 4. Iwan rajin mengerjakan tugas-tugas dari ibu atau bapak gurunya di sekolah Sikap jujur ditunjukkan oleh pernyataan nomor Oke ini nanya yang jujur ya Yang jujur adalah 1. Karena mengatakan apa adanya merupakan bentuk dari sikap jujur 12. Yang merupakan salah satu manfaat jujur dan menepati janji Ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1. Hidupnya tenang 2. Hatinya gelisah 3. Diremehkan orang lain 4. Mudah diperalat orang lain Nah manfaat jujur dan menepati janji adalah 1. Hidup menjadi tenang 13. Firman Allah Ta'ala tersebut menunjukkan kewajiban A. Jujur dan tepat janji B. Berbakti kepada orang tua C. Infak, sodakoh dan zakat D. Ibadah haji dan umroh Ini Al-Isra ayat 23 ini artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baiklah kepada ibu dan bapak Jadi firman Allah ini menunjukkan kewajiban kita Agar kita berbakti kepada kedua orang tua Dijawabannya adalah B 14. Kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah yang harus ditunaikan oleh seorang anak Berbakti kepada orang tua tersebut dikenal dengan istilah A. Ukukul walidain B. Hubul walidain C. Birul walidain D. Syarul walidain Ukukul walidain ini artinya segala tindakan kita yang dapat menyakiti orang tua kita Jadi yang A bukan Kita sekarang diminta untuk mencari apa bahasa lain dari berbakti ya Kalau hubul walidain Hubul-hubul itu adalah cinta atau sayang Jadi hubul walidain adalah menyayangi orang tua Birul walidain lah yang artinya berbakti kepada orang tua Syarul walidain ini tidak ada ya Jadi jawabannya adalah C 15. Ahmad telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya Ia ingin selalu berbakti kepada orang tuanya tersebut Kewajiban Ahmad ketika orang tuanya telah meninggal adalah A. Memberikan makanan B. Mencukupi kebutuhannya C. Mendoakannya D. Menggunakan harta warisannya A. Dan B pasti tidak bisa dilakukan Karena orang tuanya sudah meninggal Yang D. Menggunakan harta warisan bukan merupakan kewajiban Maka kewajiban kita sebagai anak adalah mendoakannya 16. Sikap yang tepat ketika orang tua sedang sakit 1. Membiarkan dengan sembuh dengan sendirinya 2. Merawatnya dengan penuh kasih sayang C. Dititipkan di panti sosial karena sibuk D. Menasehatinya agar tidak sakit Nah jawabannya adalah merawatnya Kita harus merawat orang tua kita dengan penuh kasih sayang 17. Seorang siswa yang baik selalu memuliakan guru-gurunya Berikut yang merupakan sikap memuliakan guru adalah A. Mematuhi nasehatnya B. Memberikan bingkisan yang menarik C. Sering menelepon B. Mengetes kepintarannya Nah yang merupakan sikap memuliakan guru adalah A. Mematuhi nasehat-nasehat baik yang diberikan guru 18. Siswa yang menghormati dan menaati guru akan memperoleh 1. Keberkahan ilmu 2. Hadiah dari guru C. Kebermanfaatan ilmu 3. Kebermanfaatan ilmu 4. Piagam penghargaan Nah yang merupakan sikap untuk menghormati dan mentaati guru Yang akan diperoleh adalah 1 dan 3 keberkahan dan juga kebermanfaatan ilmu 19. Maling kundang adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya Balasan yang akan Allah berikan kepada anak yang durhaka di akhirat kelak adalah Dikata kuncinya ini di akhirat ya, bukan di dunia A. Dikutuk menjadi batu B. Mendapat teguran C. Dimasukkan ke neraka D. Sulit mendapatkan pekerjaan Karena sudah di akhirat, maka jawabannya adalah dimasukkan ke neraka Karena sulit mendapatkan pekerjaan itu di dunia ya 20. Zakat merupakan rukun islam yang berkaitan dengan harta Arti zakat menurut bahasa adalah A. Berkunjung B. Menahan C. Mensucikan D. Berdoa Nah arti dari zakat adalah Mensucikan Nah adik-adik, kita telah selesai mengerjakan 20 soal Latihan PAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Peker di kelas 9 semester 1 Ini merupakan bagian 1 Karena Miss Cinta telah menyiapkan 40 soal Nyalakan loncengnya Agar adik-adik tahu ketika Miss Cinta upload video baru Jadi jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe Share video ini jika menurut adik-adik video ini bermanfaat Lalu begitu, Miss Cinta pamit dulu Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi